Hany mengobrol dengan seorang pria tua yang memberitahu dia bahwa ada catatan kultifator jiwa baru lahir yang disimpan di dalam gudang. Setelah orang tua itu pergi, Hany berjalan menuju gudang, di mana barang-barang para kultifator yang telah meninggal disimpan. Dan akhirnya, dia tiba di depan sebuah bangunan batu hitam yang agak usang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mendorong pintu di depannya, tetapi pintu itu gak bergerak sedikitpun. Hany terkejut dengan penolakan pintu, dan curiga ada yang salah dengan pintu itu. Tapi setelah mengambil nafas dalam-dalam, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong pintu. Meskipun dia gak mengembangkan seni bela diri apapun, tubuhnya telah melewati pembersihan esensi dari pembangunan fondasi dan formasi inti. Jadi, dia mampu mengumpulkan kekuatan besar. Dengan erangan berat, pintu pelahan mulai terbuka, inci demi inci. Hany gembira melihatnya. Pada saat itu, dia menemukan bahwa pintu itu dua kali lebih tebal dari pintu biasa. Gak heran, pintunya hampir macet. Hany dengan cepat memasuki ruangan, dan dihadapkan dengan bau yang sangat busuk. Dia meringis, dan dengan cepat menahan nafas sampai udara luar masuk ke dalam ruangan. Dan menghilangkan sebagian besar aroma yang gak menyenangkan. Dia kemudian menghirup udara segar sebelum dia mulai melihat ke seluruh ruangan menggunakan cahaya redup dari ambang pintu. Ruangan itu agak sederhana. Selain deretan tablet batu yang menempati sebagian besar ruangan, ada juga beberapa meja batu. Tablet batu itu tingginya sekitar 3 meter, dan lebarnya 6 meter. Sangat mengejutkan Hanli. Ada pun meja batu. Mereka memiliki catatan dan beberapa gulungan, serta apa yang tampak seperti alat sihir tak bernyawa. Hanli dengan cepat pulih dari keterkejutannya, dan setelah beberapa pemikiran, dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana seseorang bisa menemukan kayu atau bambu untuk membuat kertas di alam ini? Ada pun slip kiyo. Mereka gak mampu digunakan tanpa kekuatan sihir. Dengan demikian, tablet batu akan menjadi satu-satunya cara untuk merekam sesuatu, sehingga tablet batu ini harus menjadi catatan yang mereka tinggalkan. Ada pun alat-alat ajaib di atas meja, itu tampak seperti pedang terbangnya sendiri. Dan kantong penyimpanan, Hanli gak melihat satupun dari mereka di dalam ruangan. Tampaknya, mereka telah ditangani dengan cara yang berbeda dan tidak dibiarkan dipajang. Setelah melirik situasi umum di ruangan itu, Hanli dengan santai berjalan ke sebuah tablet batu. Dan melihat bahwa itu tertutup lapisan debu tebal, menguburkan apapun yang diukir di dalamnya. Hanli dengan santai merobek jubahnya dengan cemberut dan mulai membersihkannya. Segera, Hanli dapat melihat apa yang diukir pada tablet. Itu bukan karakter yang banyak digunakan di dunia kultivasi, melainkan jenis skrip yang jarang terlihat. Untungnya bagi Hanli, dia sangat berpengalaman dan dapat dengan mudah mengenali mereka. Namun, begitu Hanli melirik tablet, minatnya langsung menghilang. Itu hanyalah buku harian seorang kultivator pembangunan fondasi. Hanli segera meletakkannya di samping, dan mulai melihat-lihat tablet batu lain di ruangan itu. Ada sekitar 20 total. Hanya ketika Hanli mencapai tablet batu ke-6, minatnya mulai bergerak. Dia telah menemukan apa yang dia cari, pengalaman kultivasi dari kultivator jiwa yang baru lahir. Hanli terpesona, dan berdiri tanpa bergerak di depan tablet batu untuk waktu yang gak diketahui, sebelum menghala nafas panjang dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Hanli bergumam, jadi ternyata memadatkan jiwa baru lahir adalah hal yang menakutkan. Bahkan dengan bantuan Nainkal Spirit Kinseng. Peluang saya untuk memadatkan jiwa yang baru lahir masih tidak terlalu tinggi. Tampaknya dijatuhkan kalam umbra agak menguntungkan. Meskipun tablet itu gak menjelaskan metode kultivasi tertentu, kultivator jiwa baru lahir tanpa nama telah mencatat pengalamannya dari tahap pembangunan fondasi hingga saat dia memadatkan jiwa baru lahir dengan detail yang sempurna. Hanli merasa sangat terkejut saat membacanya. Dengan petunjuk yang diberikan melalui pengalaman kultivator jiwa baru lahir, Hanli akan membuat kesalahan yang jauh lebih sedikit karena kesalahpahaman saat memadatkan jiwa baru lahir. Setelah membaca tablet batu beberapa kali untuk memastikan bahwa dia gak mengabaikan apapun, Hanli meletakkannya di samping dan mulai melihat-lihat tablet yang tersisa. Dia awalnya bermaksud untuk pergi. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia berpikir karena dia udah ada di sana, dia mungkin juga membaca semuanya dan mempelajari apa yang dia bisa. Karena itu, Hanli memeriksa masing-masing tablet dengan cara yang longgar. Seperti yang dia duga, tablet yang tersisa gak mengandung sesuatu yang benar-benar berguna. Meskipun beberapa dari mereka berisi seni kultivasi, mereka semua berada di bawah perhatiannya, karena dia memiliki seni yin yang mendalam di tangannya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Hanli tiba di tablet terakhir. Dia linglung menyapu debu dari tablet dan memeriksanya sebelum mengungkapkan ekspresi heran. Tablet ini benar-benar berbeda dari yang lain. Itu diisi dengan ukiran halus, karakter seukuran beras yang jauh lebih kecil dari apapun di tablet sebelumnya. Selanjutnya, ketika Hanli mengalihkan pandangannya ke mereka, dia menemukan bahwa ada dua jenis karakter berbeda yang tertulis di tablet. Salah satunya adalah bahasa kuno yang umum, tetapi yang lain dalam skrip binatang iblis. Keingin tahuan Hanli sangat terguncang, dan dia mulai dengan hati-hati melihatnya sambil menjadi semakin bersemangat. Tablet batu adalah manual yang secara khusus dimaksudkan untuk mengajarkan bahasa iblis. Selanjutnya, itu sangat rinci dan memberikan penjelasan kata demi kata. Kultifator yang mengukir ini memiliki keakraban yang luar biasa dengan bahasa binatang iblis. Meskipun Hanli tidak bisa langsung memahami ajarannya, jika dia merekam teks dan membacanya perlahan hari demi hari, dia pasti bisa mempelajarinya. Dengan demikian, dia akan dapat dengan jelas memahami teknik iblis yang dicatat dalam buku Persembunyian Kuno dan Pelat Iblis Tembaga. Adapun apakah manusia bisa mempelajari teknik iblis atau tidak, Hanli tidak terlalu memikirkannya. Bahkan jika teknik iblis tidak berguna baginya, dia bisa memperoleh manfaat dari mempelajari bahasa iblis. Siapa yang tahu itu akan berguna di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Setelah menghabiskan waktu yang agak lama, Hanli berhasil memanfaatkan memori e-detiknya dan memasukkan setiap karakter di tablet ke memorinya tanpa gagal. Dia kemudian mengambil nafas dalam-dalam dan meninggalkan ruangan tanpa repot-repot melihat lagi alat-alat ajaib di atas meja. Setelah meninggalkan bangunan batu, Hanli mulai berkeliaran di sekitar desa dan memeriksa beberapa bangunan yang lebih aneh. Dia akan memperiksa mereka dengan cermat dan berbicara dengan beberapa penduduk desa terdekat tentang mereka. Untung baginya, penduduk desa ini agak berpikiran sederhana. Meskipun dia sebagai orang asing, mereka dengan ramah menjawab pertanyaan apapun yang dia miliki. Dengan ini, Hanli dengan cepat mulai memahami beberapa hal dasar tentang alam umbra. Misalnya, karena gak ada tambang besi atau semacamnya, mereka hanya bisa memperbaiki senjata dari tulang binatang umbra tertentu. Tentu saja, senjata gak bisa langsung dibuat dari tulang itu sendiri dan direndam dalam cairan yang dikenal sebagai air gelap. Akibatnya, senjata mengeras. Selain itu, mereka mendapatkan efek tambahan dari api Hin menyebabkan mereka menjadi sangat kuat melawan binatang umbra. Tetapi karena efek tambahan dari api Hin dengan cepat berakhir, senjata-senjata ini harus sering dicelupkan kembali ke dalam air gelap untuk mempertahankan tengah waktu mereka. Ini sangat membangkitkan rasa ingin tahu Hanli. Selanjutnya, setiap beberapa bulan akan ada badai angin Hin yang berlangsung beberapa hari. Selama waktu ini, sebagian besar alam umbra akan diselimuti oleh angin Hin hitam yang menusuk tulang. Manusia gak dapat bergerak keluar selama periode ini karena mereka akan berubah menjadi patung es hitam oleh angin Hin. Hanya dengan pelindungan teknik mantra desa, penduduk desa dapat tetap tidak terluka. Sebaliknya, binatang umbra paling aktif selama badai dan akan sering muncul, kadang-kadang menyerang desa-desa dalam kelompok sangat mengkhawatirkan manusia. Hanli telah memperoleh cukup banyak informasi dengan cara ini. Sebelum tiba-tiba terinspirasi untuk bertanya tentang pria bermata sipip berwajah putih yang sepertinya menjadi pertanda buruk baginya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia adalah orang luar bermarga feng yang telah tersedot beberapa tahun yang lalu dan memiliki seni bela diri yang menakjubkan. Dia telah membunuh binatang umbra yang kuat berkali-kali sejak tiba dan cukup terkenal di desa. Akibatnya, dia telah menjadi seorang tetua meskipun usianya masih muda dan bertanggung jawab untuk mengajari para pemuda seni bela diri. Dia juga sangat disegani di antara para pemuda desa. Sementara Hanli gak merasa takut setelah mendengar ini, dia dalam hati mengerutkan kening dan merasa bahwa pria itu akan terbukti cukup merepotkan. Setelah berjalan-jalan di sekitar desa lebih lama dan melihat apa yang bisa dia lihat, dia dengan santai kembali ke gedungnya. Tapi saat dia tiba, Hanli tiba-tiba mendengar suara pria dari dalam ruangan. Apa? Semua yang baru saja saya katakan adalah tulus. Selama nonamai menikahi saya, Anda gak hanya tidak kekurangan makanan, tetapi Anda gak perlu mempertaruhkan hidup Anda untuk menjalankan misi. Saya tetap sendirian selama bertahun-tahun bukan karena saya orang yang berubah-ubah, tetapi karena nonamai adalah yang pertama yang benar-benar menyentuh hati saya. Pada waktu yang gak diketahui, pria paruh baya bermarga Feng telah tiba di dalam ruangan. Ketika Hanli mendengar apa yang pria itu katakan, dia tercengang, tetapi dia segera mendapati dirinya tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia akhirnya menyadari bahwa orang yang berbicara adalah pria paruh baya bermarga Feng. Hanli akhirnya tahu alasan dia begitu memusuhinya. pria itu secara keliru percaya bahwa dia dan Mei Ning memiliki semacam hubungan intim karena mereka telah tiba bersama. Namun, gak mengherankan bagi Hanli kalau tetua Feng ini akan merasakan hatinya bergetar saat melihat Mei Ning. Wanita di desa yang dia lihat semuanya burih. Sementara Mei Ning gak setara dengan kecantikan yang menghancurkan negara seperti Yuan Yao atau Peri Ungu. Dia masih sangat cantik dari semua wanita di desa. Dengan tambahan kultifasinya selama bertahun-tahun, dia memiliki aura memikat yang gak mungkin ditandingi oleh manusia fana. Aku bisa berpura-pura gak mendengarnya. Saya seorang kultifator. Saya gak bisa menikahi manusia fana. Silahkan pergi. Yang mengejutkan Hanli, Mei Ning gak tergoyahkan bahkan saat sendirian dan berbicara dengan sikap dingin yang tumpul. Pria paruh baya itu menjadi marah atas penolakan Mei Ning dan nada suaranya menjadi sinis. Huh, sepertinya Noname masih tidak menyadari situasinya. Ini adalah alam umbra dan statusmu sebagai seorang kultifator gak ada nilainya di sini. Mungkin rakyat jelata memiliki rasa hormat terhadap Anda. Tetapi di mata saya, tanpa permata binatang umbra, Anda hanyalah manusia biasa. Mungkinkah Anda benar-benar percaya bahwa teman pria Anda akan mampu melawan saya? Seni bela diri saya tak tertandingi di seluruh empat laut puncak. Jika saya ingin membunuhnya, siapa yang bisa menghentikan saya? Itu di luar imajinasi Mei Ning bahwa seorang manusia akan berani mengancamnya dan suaranya mulai bergetar. Kamu berani mengancamku. Tentu saja saya berani, mengapa saya tidak? Apa niatmu? Gak tahu apa yang akan dilakukan pria itu, tapi Mei Ning tiba-tiba berteriak ketakutan. Ketika Hanli mendengar ini, dia menggosok hidungnya dan tertawa pahit dalam pikirannya. Meskipun dapat dikatakan bahwa dia gak memiliki hubungan sebelumnya dengan wanita itu, dia masih seorang kultifator yang terjebak di alam umbra seperti dia. Hanli gak begitu kejam sehingga dia bisa mengabaikan penderitaannya saat ini. Dengan pemikiran itu, Hanli tersenyum masam. Sebelum Mei Ning berteriak untuk kedua kalinya, Hanli menendang kamar hingga terbuka dan dengan percaya diri masuk. Mei Ning didorong ke sudut ruangan oleh orang bermarga peng. Ketika dia mendengar pintu terbuka, seringai jahatnya digantikan dengan ekspresi keheranan. Ketika dia melihat bahwa Hanli adalah orang yang masuk, ekspresinya dengan cepat menjadi cemberut. Ketika Mei Ning melihat Hanli, ekspresi pucatnya segera menjadi cerah saat dia berlari keluar dari sudut ke sisi Hanli. Wanita itu berhasil mendapatkan kembali bantalannya dan segera memperingatkan. Rekan Tauisan berhati-hatilah, pria itu ingin menyakitimu. Tanpa membalingkan kepalanya dari pria bermarga peng, Hanli dengan tenang berkata, Tenang, saya mendengar apa yang dia katakan dari luar ruangan. Pria parubaya itu dengan dingin menatap Hanli dan bertanya dengan nada kasar, Kapan kamu kembali? Saya tidak mendengar gerakan apapun. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan batinya. Dengan itu, dia bisa mendengar gemerisik dedaunan dan rumput dari jarak lebih dari 40 meter. Namun, dia bingung dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa mendeteksi Hanli. Hanli dengan malas menoleh ke arah pria bermarga peng dan dengan setengah hati berkata, Sepertinya kamu cukup percaya diri dengan seni bela diri kamu. Namun, sangat bodoh bagi Anda untuk menargetkan saya. Ketika pria parubaya mendengar ini, tatapan jahat muncul di matanya. Bodoh. Sudah lama, tidak ada yang memanggilku seperti itu. Aku harus mematahkan salah satu lenganmu untuk mendisiplinkanmu. Tubuhnya kemudian kabur tanpa sepatah kata pun dan dia menembak ke arah Hanli. Saat lapak tangannya menyerang dengan keras ke arah lengan kanan Hanli, itu tumbuh agak lebih besar dan membawa angin kencang. Dari tindakannya, tampak bahwa dia benar-benar ingin mematahkan lengan Hanli menjadi dua. Saat Hanli menyaksikan serangannya yang cepat dan keras, sosoknya kabur dengan ekspresi tenang dan dia meninggalkan empat bayangan berbeda saat dia bertemu dengan serangannya. Pria parubaya itu sangat terkejut dan secara refleks membalikan telapak tangannya untuk menyerang bayangan di depannya. Namun, bayangan itu hanyalah ilusi dan telapak tangannya hanya mengenai udara. Ini adalah sebelum pria parubaya itu menyadari apa yang terjadi. Belati biru kecil diam-diam ditekan ke tenggorokannya. Pria itu merasakan sensasi sedingin es bergetar di sekujur tubuhnya dan rambutnya berdiri. Dia mendengar Hanli berbicara dari belakangnya dengan nada tanpa emosi. Sebaiknya kamu gak melawan. Meskipun saya gak ingin meninggalkan desa karena pembunuhan. Jika Anda memaksa tangan saya, saya akan dengan enggan melakukannya. Pria parubaya itu segera membeku. Ketika merasakan belati di tenggorokannya sangat tajam. Dia gak percaya sedikit pun bahwa Hanli akan ragu untuk menggorok lehernya dan itu hanya membutuhkan sedikit gerakan. Namun, ketakutan di wajahnya disertai dengan ketidakpercayaan total. Dia tidak bisa melihat Hanli berjalan di belakangnya sedikit pun. Karena dirimu yang terhormat berencana untuk mematahkan lenganku, sudah sepantasnya aku membalas budi dengan baik. Tanpa menunggu jawaban, Hanli dengan cepat meraih lengan bawahnya dengan sudut yang aneh dan tiba-tiba meremasnya. Suara retakan terdengar. Tulang lengan bawah pria parubaya itu patah dengan bersih dengan ledakan kekuatan yang tak terbayangkan. Teriakan kesakitan terdengar. Meskipun pria parubaya itu sangat kuat, dia masih merasakan sakit yang luar biasa dari lengannya dan mengerang kesakitan. Namun, dia bukan orang biasa dan berhasil menahan teriakannya dengan paksa meskipun keringat dingin menutupi wajahnya. Hanli menahan dorongan untuk menghabisinya dan tubuhnya kabur. Dengan ekspresi tenang, dia memperingatkan. Ingat, jika kamu berani memasuki gedung ini lagi, ini gak akan berakhir dengan tanganmu. Aku juga akan mengambil nyawamu. Hanli mampu menekan pria itu dengan memanfaatkan efek ajaib dari pergeseran langkah kilat. Tapi, dia gak benar-benar berniat membunuhnya. Karena, pasti akan ada seseorang yang melihat pria parubaya itu memasuki gedung ini. Dia gak mau tiba-tiba menjadi target pengejaran setelah datang ke tanah asing ini. Dengan mematahkan lengan pria parubaya itu, dia telah memberi dirinya ruang bernafas setengah bulan sebelum pria itu memulihkan kekuatannya. Ini akan memberi Hanli cukup waktu untuk merencanakan apa yang akan dia lakukan di masa depan. Dia tahu bahwa hukuman kecil seperti itu hanya tindakan sementara. Dan, jika dia membiarkan pria itu pergi, pria itu pasti akan kembali untuk menyebabkan masalah. Mengingat temperamennya yang kuat, jika ada kesempatan yang cocok muncul di masa depan, Hanli gak akan keberatan membunuhnya secara diam-diam. Saya benar-benar membuat kesalahan dalam penilaian. Saya gak menyangka bahwa diri Anda yang terhormat adalah ahli seni bela diri peringkat atas. Saya mengaku kalah. Dengan ekspresi pucat, pria parubaya itu mengucapkan ini sebelum dengan cepat meninggalkan gedung. Sosoknya yang pergi, membuat pemandangan yang agak menyedihkan. Ketika mening melihat parubaya itu pergi dari gedung, dia menghela nafas lega. Dia kemudian memberi hormat kepada Hanli dengan sedikit tersipu dan berkata, Terima kasih banyak atas bantuan saudara Han. Hanli dengan santai memainkan salah satu pedang terbangnya sebelum dengan santai memasukkannya kembali ke dalam jubahnya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, itu bukan apa-apa. Jika Anda benar-benar tidak tertarik pada orang ini, maka Anda harus melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Namun, jika Nonamei berniat untuk tetap tinggal di desa ini, bukanlah ide yang buruk untuk menjadi pengantinnya. Manning menggelengkan kepalanya dan dengan belak-belakan berkata, Menikah dengannya sama sekali tidak. Sejak saya menginjakan kaki di jalur kultivasi abadi, saya membuat janji bahwa saya hanya akan menikah dengan seorang kultivator tingkat tinggi. Bagaimana mungkin saya mau menikahi seorang manusia tanpa akar spiritual apapun? Ekspresi Hanli tetap tidak berubah setelah mendengar wanita itu. Dia diam-diam berjalan ke kursi dan dengan tenang duduk sebelum menutup matanya. Sementara wanita itu tidak dapat mencapai tingkat ketenangan yang sama seperti Hanli setelah apa yang baru saja dia alami. Dia pergi ke ranjang batu dan juga duduk. Tidak lama kemudian, ekspresinya berfluktuasi ketika dia dengan penuh harap bertanya, Rekan Tawishan, apakah Anda punya rencana bagus untuk melarikan diri dari tempat ini? Setelah hening beberapa saat, Hanli membuka matanya dan dengan malas berkata, Apakah noname tidak mendengarkan metode untuk meninggalkan tempat ini? Bagaimana mungkin aku sudah memiliki ide bagus untuk itu? Ketika mening mendengar jawaban Hanli, dia jelas tidak percaya padanya dan matanya dengan cepat memerah. Rekan Tawishan, jangan menipu saya. Ketika saya mendengar metode dari orang tua itu, saya percaya bahwa itu tidak mungkin. Meskipun Rekan Tawishan tetap diam, Anda tetap tenang dan percaya diri. Anda jelas harus memiliki beberapa metode untuk melarikan diri dari tempat ini. Mungkinkah saudara Han berpikir wanita kecil ini menjadi penghalang dan berencana untuk pergi sendiri? Hanli mengerutkan kening sejenak sebelum dengan tenang berkata, Rekan Tawishan, sejak kita tiba di sini bersama dapat dianggap bahwa ada takdir di antara kita. Karena Noname sudah menyebutkannya, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya merasa bahwa saya agak mampu mendaki gunung angin badai. Terlepas dari apakah itu binatang umrat terbang yang mengelilingi gunung atau kabut halusinogen, saya memiliki metode untuk menghadapi mereka. Namun, cara-cara tersebut hanya akan berhasil untuk saya saja. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membawa orang lain, karena saya hanya bisa menjaga diri sendiri ketika bahaya mendekat. Rekan Tawishan pasti akan mati. Karena Anda masih sangat muda, akan lebih baik untuk tinggal di sini. Mungkin akan ada kesempatan lain untuk pergi di masa depan. Kalimat terakhir seharusnya menghibur Manning. Tetapi ketika Hanim mendengar dirinya mengatakan itu, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu terdengar sangat kejam. Namun, dia telah mengatakan yang sebenarnya. Wajah Manning langsung memocat dan dia menggigit bibirnya dalam diam. Ketika Hanim melihat wanita itu terdiam, dia menghelan nafas dan menutup matanya sekali lagi. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan buruk tentang Manning. Jika dia cukup mampu, dia mungkin telah memberikan bantuan. Tapi untuk saat ini, Hanli tidak mampu untuk menambah beban untuk dirinya sendiri. Dia hanya bisa menenangkan hatinya dan meninggalkan wanita itu. Untungnya, bahkan jika Manning tertinggal di alam umbra, dia tidak akan memiliki kehidupan yang terlalu sulit. Paling buruk, jalur kultivasi abadinya telah berakhir. Hanli tidak punya apa-apa untuk merasa bersalah. Ruangan itu menjadi sunyi. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Hanli percaya bahwa wanita itu kecewa. Ketika dia hendak tertidur, dia tiba-tiba mendengar dia berkata, Jika saya dapat memulihkan kekuatan sihir Anda untuk sementara, apakah Anda dapat membawa saya keluar? Apa? Mata Hanli terbuka, dan dia menatap wanita itu dengan tidak percaya. Rasa kantuknya benar-benar hilang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.